Kylian Mbappé ternyata lebih egois dibanding Neymar di Paris Saint-Germain. Hal itu dilihat dari jumlah asis Neymar yang lebih banyak ketimbang Mbappé. Kylian Mbappé boleh saja kesal pada Neymar karena tidak memberikannya umpan untuk mencetak gol pada pertandingan BSG melawan Montpellier. Namun berbicara egois, Mbappé justru lebih kemaruk dibanding Neymar. Hal itu terlihat dari berbandingan jumlah asis yang dicatatkan kedua pemain itu selama lima musim membela PSG di Liga Perancis. Sejak 2017 hingga 2021, Neymar lebih banyak memberikan umpan yang berbuah gol untuk PSG. Penyerang timnas Brazil itu telah mencatatkan 33 asis dari 74 pertandingan bersama PSG di Liga Perancis. Atau jika di rata-rata, Neymar mencatatkan 0,4 asis per laga. Sementara Mbappé hanya menorehkan 30 asis dari 115 pertandingan atau rata-rata hanya memberikan 0,2 asis per laga. Dari jumlah gol, Neymar lebih sedikit ketimbang Mbappé. Bintang Brazil itu hanya mencetak 57 gol untuk PSG di Liga Perancis. Sedangkan Mbappé sukses mengoleksi 95 gol bersama Les Parisians di Liga Perancis. Perselesihan Mbappé dengan Neymar kini menambah krisis PSG. Padahal tim asal kota Paris tersebut butuh keduanya demi mewujudkan ambisi klub. Sebelum konflik Neymar dengan Mbappé, Pochettino memiliki pekerjaan untuk membuat Lionel Messi produktif bersama trio MNM. Neymar memang dikenal bukan merupakan pesepak bola yang egois. Karena dirinya selalu memberikan umpan-umpan terukur kepada para pemain PSG maupun timnas Brazil. Nah, akankah perseteruan Neymar dan Mbappé akan mengganggu keseimbangan PSG? Mari kita debatkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!